Pemirsa kejadian pilu menimpa gadis remaja Tunanitra di Kabupaten Tepujampi yang menjadi korban pemeriksaan. Mirasnya pelaku melakukan aksi bejatnya di rumah korban saat sang ayah tengah bekerja di ladang. Bahkan diketahui pelaku yang sudah peristri dan punya tiga anak tersebut merupakan teman garib ayah korban. AS, pelaku pemerkosaan ini hanya bisa pasrah saat digelandang anggota kepolisian Pores Tebo Jambi. Pria 43 tahun ini tega memperkosa bunga gadis Tunanitra yang tak lain anak dari teman dekatnya sendiri. Ironisnya pelaku memperkosa gadis 13 tahun tersebut di rumah korban saat ayahnya bekerja di ladang. Modusnya AS pura-pura datang ke rumah bunga untuk meminta makan. Selanjutnya pelaku langsung melancarkan aksi bejatnya. Ayah korban yang mendapatkan laporan dari sang anak mengadukan kasus tersebut ke Maposek 7 Koto Ilir. Polisi yang melakukan pencarian berhasil meringkus pelaku dari tempat persembunyiannya di sebuah pondok milik temannya. Atas perbuatannya pelaku akan dijerat pasal pencabulan dan persetubuhan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Budi Utomo, INews melaporkan.